Selanjutnya yang penting sekali Anda paham bagaimana menemukan fokus subjek atau objek yang memang berada dalam wilayah ilmu komunikasi. Mungkin Anda sudah bisa bedakan tadi secara teori, secara konsep, Anda sudah tahu. Karena bidang ilmu komunikasi ini begitu luas, maka saya membatasi, mem-breakdown bidang studi ilmu komunikasi itu pada empat bidang kajian. Pada empat bidang kajian. Yang pertama sistem komunikasi. Yang kedua level atau dunia komunikasi. Yang ketiga paradigma komunikasi. Yang keempat tradisi komunikasi. Jadi yang harus Anda teliti, yang wajib Anda teliti, apakah ada dalam sistem, ada dalam level, ada dalam paradigma, ada dalam tradisi. Itu wajibnya. Jadi kalau ini sudah ada di sini, maka insya Allah, pendapat Anda sudah masuk dalam wilayah ilmu komunikasi. Kalau Anda mau paham ini, ini saya sudah sebenarnya jelaskan secara lengkap di video saya. Semuanya sebaik sistem, baik level, paradigma, atau tradisi. Ya, Anda buka aja di video saya. Nah, untuk hari ini saya ingin flashback mengenai sistem komunikasi. Setelah sekalian, saya telah mengkaji sistem komunikasi ini dari 10 tahun. Saya menulis buku ilmu komunikasi itu, itu dari 10 tahun yang lalu saya menemukan ada 9 komponen ilmu komunikasi. Dari 9, 10 tahun yang lalu. Sekali lagi, satu tahun dokter-kontra ini saya ingin menemukan dua. Sehingga sekarang ini, saya menyebut ada 11 komponen yang terlibat dalam satu istilah komunikasi. Ini sudah saya jelaskan juga di putus saya yang terakhir mengenai teknologi komunikasi dalam pembelajaran yang diterbitkan oleh Raja Odipes. Di sini saya sebut 11. Apa itu? Yang pertama, komunikasi atau sumber pesan. Yang kedua, isi pesan atau pesan itu sendiri. Yang ketiga, media. Yang ketiga, media. Yang mencari perpindahan pesan itu. Yang keempat, komunikasi. Halayat atau sesara. Yang kelima, efek. Akibat perubahan yang terjadi. Yang keenam, feedback. Tanggapan-pandang. Respon. Yang ketujuh, noise. Gangguan. Yang kedelapan, konteks. Situasi di mana komunikasi terjadi. Yang kesembilan, lingkungan. Lingkungan komunikasi. Yaitu, suasana dan keterkaitan antara interna dan externa. Dalam satu bis dua komunikasi. Yang sepuluh, etika komunikasi. Yang sepuluh, regulasi. Ketika anda melakukan penelitian, anda boleh pilih salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat, salah empat, salah empat, salah semuanya. Contoh, anda mau penelitian mengenai studi komunikator. Anda mau meneliti studi sumber. Berarti anda berada dalam penelitian komunikator atau sumber. Apa contohnya? Contohnya, strategi guru dalam mengajar. Strategi guru kan berarti komunikator. Jadi, kalau anda meneliti strategi guru dalam mengajar anak tingkah. Strategi persuasi guru dalam mengajar anak difabel. Anak-anak cacat. Berarti anda mendelitian komunikator. Sehingga fokus adalah kata kunci yang diletakkan di awal judul. Kata kunci di awal judul. Jadi, kalau diletakkan strategi guru maka otomatis, inilah fokusnya. Strategi, strategi komunikasi pemimpin. Strategi, strategi penjualan, strategi pemasaran. Kalau bicara strategi, hampir semuanya itu adalah penelitian komunikator. Kalau bicara strategi. Jadi, kalau memang anda tertarik di sumber, tertarik di sumber pesan komunikator, maka ambilnya penelitian strategi. Jangan penelitian respon. Jangan penelitian isi. Ini satu, pilihan. Banyak pilihan. Makanya kalau ditolak, tidak bisa bertahari. Ya. Pilihan banyak. Ditolak dan memilih. Anda cocok. Oke. Kita pindah ke kedua. Kita penelitian isi. Ini isinya, isi pesannya. Contohnya, analisis wacana. Pilpres di harian payah. Berarti ini belajar kisi. Dia bilang tadi. Analisis senyotik. Analisis framing. Analisis framing pemberitaan Pilpres di ribun dan payah. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu. Oke. Gampang atau muda? Mudanya. Tidak ada tahu. Tidak ada tahu. Saya tidak ada. Saya sudah pesan. Saya masih di media. Boleh. Kita terlihat di media nggak? Fasilitas interaktif aplikasi Facebook. Berarti fasilitasnya ini jadi media. Fasilitas keterbukaan. Aplikasi keterbukaan di Instagram. Bagaimana mengatur keterbukaan komunikasi bagi fasilitas kultur di Instagram. Itu penelitian media. Ya. Jadi yang kita teliti medianya. Media yang kita teliti. Apakah fasilitasnya. Apakah jalan ceritanya. Kerjanya. Dan seterusnya. Oke. Baik media cerita. Media elektronik. Media penyala. Media online. Jadi tidak mau juga. Kita peterbukaan komunikasi. Ya. Ya. Nah. Perintahan komunikasi. Perintahan komunikasi. Saat kita meneliti. Itu karakternya yang kita teliti. Karakter komunikasi. Misalnya. Karakter. Karakter. Eee. Eee. Mahasiswa. Dalam. Eee. Menerima. Materi. Pembelajaran. Atau karakter. Halayak. Pembaca. Surat kamar. Itu. Murni. Komunikanya. Kita teliti. Tapi biasanya. Kalau kita. Peneliti komunikasi. Itu tidak bisa. Di sana. Perintahan efek. Karena. Kalau kita. Meneliti komunikan. Otomatis. Kita juga. Montok. Pengaruhnya. Akibatnya. Nah. Jadi. Ini. Tadi. Akibatnya. Misalnya. Kalau ini. Akibatnya. Misalnya. Eee. Perubahan. Kognitif. Gamer. Eee. Gamer. Eee. Eee. Apa namanya itu. Eee. 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 Ini sama, berarti yang kita tersilih perubahan kognitif, ini teori atau resepsi, resepsi itu penerima Ada yang oposisi, ada yang kontrak, ada yang kritis, ada yang sesuai Terus feedback, akhirnya feedback di respon, misalnya kita meneliti bagaimana respon, misalnya gini, ada penuluhan, kemudian kita mau meneliti respon Bagaimana tanda apa, ini mirip juga dengan feedback, noise, saya mau meneliti noise, gangguan Strategi komunikasi, pimpinan, dan meningkatkan kinerja Rusah masalah kedua, hambatan, apa hambatan pimpinan dalam komunikasi terhadap kewangan Berarti itu noise, hambatan Konteks, konteks ini terdentukan, bisa format, bisa level Kalau kita penelitian di kelas, itu beda kalau kita penelitian di luar Kalau kita penelitian di instansi pemerintah, beda kalau kita penelitian di masyarakat Itu harus anda paham Kapan itu resmi, kapan itu tidak resmi Kemudian ada level-level, level itu ada 9 Konteks itu juga bisa kita kategorikan 9 Dan 9 ini kita bisa kategorikan konteks Kemudian ada intrapersonal selama komunikasi kelompok Intra, inter, kelompok, dan sebagainya Nanti saya jelaskan ke depan Lingkungan ada, kita terkaitan Lingkungan ada, kita terkaitan Lingkungan ada, kita terkaitan Kita pakai sebenarnya Misalnya, bagaimana penyediaan fasilitas kemudian kecerdasan dosen dan isi materi dalam terhadap pemahaman Karena itu bukan Merupakan satu integrasi Ya Kalau misalnya itu kuantitatif Tepatnya Ya Atau penelitian model Tapi itu istri istika, penelitian model Etika Etika wartawan Etika wartawan dalam Dalam Menyedikan informasi yang benar Etika Atau politik Regulasi Ya Misalnya Penerapan Undang-undang Keterbuka informasi praktik Dalam Kasus apa Boleh Jadi saat sekalian Ini adalah 11 komponen Anda bisa jadikan kohos penelitian Dan ini masing-masing Pembahasannya ada Misalnya teori isi Ini pembahasannya banyak Teorinya banyak Selur Setiap Fokus ini Teorinya beda Jangan pakai Penelitian Halayat pakai teori komunikator Salah Penelitian Halayat pakai teori Dengan sisi-sisi Salah Disamping peralimanya juga salah Oke Jadi tolonglah Guru konsisten Setelah ini Nanti kita cari Keurungnya Cari objeknya Cari subjeknya Baru cari peralimanya Itu nanti Jadi Jadi saat sekalian Inilah ada 11 Untuk Sistem komunikasi Yang anda bisa pilih Sebagai Fokus penelitian Ya Semententukan teori Tentukan subjek Dan Objek penelitian Untuk Dua Tiga Empat Nanti kita bahas Ya Kalau tidak sempat Kita bahas semua Mungkin dua ini Ini anda terjadi Di Sumber online Karena materinya Masih kita mau lanjut lagi Ya jelas Ini satu pengetahuan Yang sangat penting Karena banyak mahasiswa yang bingung Kita mau meneliti apa Apakah ini sudah cocok Di komunikasi atau bukan Nah saya sudah kasih petanya Saya sudah kasih petanya Anda masih bingung Bukan laser Ya Oke Ini sedikit Terlebih banyak Ya Kalau anda pahami Insyaallah Anda bisa Penelitian Betul-betul Anda inginkan Dan insyaallah Itu Penelitiannya Masuk Dalam Komunikasi Silahkan Kalau ada yang mau Beritanya Seperti Sebelum kita Tutup Ayo Ada yang bertanya lagi Bisa jumpa Saya mau meneliti ini Apa masuk Dalam mana ini Masuk di mana Kalau saya meneliti ini Kualitatif 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 Apa pertanyaan Apa pertanyaan kualitatif itu Misalnya Bagaimana Ya Kan Bagaimana itu pertanyaan kualitatif Mengapa 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 Apa efek Apa efek Apa efek Itu nanti Mengapa Bagaimana Apa Yang Yang paling banyak di parti itu bagaimana Kata bagaimana Kalau pertanyaan kualitatif Kalau pertanyaan kualitatif Kalau Kalau Pertanyaan kualitatif Pertanyaannya Kualitatif Seberapa Besar Seberapa Besar Pengaruh Metode Mengajar dosen Terhadap Tingkat Kelurusan Mahasiswa Kalau Seberapa Besar Itu pertanyaan kualitatif Seberapa Besar Hubungan Atau Apa pengaruh Apa pengaruh Itu kualitatif Jadi kalau Pertanyaan kualitatif Otomatis Pertanyaannya Kualitatif Kalau Kualitatif Otomatis Pertanyaannya Kualitatif Kualitatif Itu artinya Angka Angka Seberapa Besar Seberapa Kuat Seberapa Jauh Seberapa Banyak Yang paling begitu Itu juga Kita lihat dijudul Kalau Pagi kata-kata Pengaruh Pagi kata Hubungan Itu pasti Kualitatif Pengaruh Pengaruh Fasilitas Dalam Terhadap Biasanya Kalau pengaruh Biasanya Kita padankan Dengan terhadap Kalau hubungan Itu kita dengar Ya Pengaruh Mengajar Terhadap Tingkat Pemahaman Pengaruh Biasanya Strategi Mengajar Dosen Dalam Pembelajaran Berarti Itu kualitatif Kenapa Karena Dia tidak mengurungkan Dan yang mau Dilihat bukan Seberapa Besar Pengaruh Atau Akibat Yang ditimbulkan Oke Cukup Masih ada satu Cukup Ya Jangan lupa Like Comment dan Subscribe Tidak 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 Tidak